5 Game Paling Menguji Kesabaran Hai Sobat, balik lagi di channel Tentacle. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Orang-orang memiliki caranya sendiri untuk mengatasi kebosanan. Salah satunya adalah dengan bermain game. Game yang dimainkan bisa di platform apapun. Mau itu di komputer, laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Gamenya pun sangat beragam. Ada yang arcade, adventure, RPG, battle royale, racing, dan sport. Tujuan bermain game adalah untuk menghilangkan stres. Namun, bagaimana kalau ternyata kalian malah tambah stres maupun emosi saat memainkan game? Nyatanya, ada banyak game yang bila dimainkan malah bisa memancing emosi permainan. Game simple, tapi ternyata tingkat kesulitannya sangat tinggi. Dan berikut beberapa game yang bisa memancing emosi bila dimainkan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info video terbaru dari channel ini. Oke? Cat Mario Pertama kali rilis pada Desember 2007, Cat Mario adalah game dua dimensi buatan orang Jepang. Selain Cat Mario, ada pula orang yang menyebut game ini adalah Showbond Action, bergenre action-eventure dan single player. Kalian bisa memainkan game ini di Microsoft Windows dan juga web browser dengan pergi ke website playcatmario.com. Game ini dibuat khusus untuk membuat kesal para pemainnya. Sejuta jebakan disiapkan dalam game ini, dan bagi yang tidak siap, akan terkejut saat mereka memainkan Cat Mario. Kalian tidak bisa berharap setiap jalan yang kalian lewati itu tidak ada jebakannya. Walaupun masih tersedia checkpoint, tapi karena nyawa kalian tidak terbatas dan sulitnya rintangan yang harus dilewati, mati dan harus mengulang lagi dari awal adalah hal yang sudah pasti akan kalian alami. Lantainnya jatuh, Sob. Di tahun 1985, sebuah game petualangan dirilis oleh Nintendo berjudul Super Mario Bros. Game yang namanya sangat legendaris tersebut, bahkan tetap tersimpan dengan baik di kepala para gamer zaman sekarang. Lalu entah di tahun berapa, muncul juga sebuah game yang bertemakan sama, namun dengan judul yang berbeda, Unfire Mario. Sesuai dengan namanya, game ini benar-benar dibuat tidak adil untuk pemainnya. Terlihat mirip dengan Cat Mario. Kalian akan memainkan karakter Mario dan harus melewati sejumlah jebakan untuk bisa naik ke level selanjutnya. Namun, jebakan di Unfire Mario benar-benar dibuat lebih susah. Selalu saja ada kejutan di setiap jalannya, membuat kita bahkan tidak bisa percaya begitu saja bahwa jalan setapak di depan tersebut tidak ada jebakan. World's Hardest Game 2 Di saat game-game sekarang memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi atau harus membeli konsol mahal, game berbasis browser sempat menjadi populer dan menggeser game-game keren di komputer, PlayStation, dan berbagai platform lainnya. Grafik memang tidak bisa dibandingkan, tetapi game berbasis web masih bisa dibilang seru untuk dimainkan. Salah satu game berbasis web yang terbilang simple, namun cukup membuat orang penasaran, adalah World's Hardest Game 2. Bisa dikatakan, game ini adalah game tersulit dan paling menguji kesabaran seseorang. Cara bermainnya sangat simpel. Kalian hanya perlu menggerakkan kotak merah melewati sejumlah rintangan yang ada. Terlihat mudah bukan? Tapi, apakah kalian bisa menyelesaikannya hingga level terakhir tanpa marah-marah? Flippy Bird Di tahun 2013, para gamer di seluruh dunia dibuat heboh dengan sebuah game sederhana bernama Flippy Bird. Para pemain hanya perlu melakukan tap, membuat karakter burung di dalam game bisa terbang dan melewati rintangan. Game ini dibuat oleh pengembang game asal Vietnam bernama Dong Nguyen. Game yang bisa dimainkan di smartphone ini langsung didownload oleh jutaan orang di seluruh dunia dan menjadi game populer saat itu. Flippy Bird merupakan game bergenre arcade bermode single player. Meski hanya perlu melakukan tapping, nyatanya game ini cukup sulit untuk para pemain dalam melewati rintangan. Bahkan saking susahnya, banyak pemain yang sampai emosi ketika memainkan game yang satu ini. Getting Over It with Banner Foodie Tak ada game penguji kesabaran yang akan mengalahkan Getting Over It dalam hal penguji kesabaran. Dirilis pada 6 Oktober 2017 oleh developer Banner Foodie, game ini langsung diserbu oleh para gamer. Getting Over It tersedia di berbagai platform mulai dari Android, iOS, Microsoft Windows, dan Linux. Game ini mengharuskan player untuk memainkan karakter pria yang berada di dalam sebuah tong hitam. Kalian harus membuat karakter ini mendaki ke puncak tertinggi dengan menggunakan palu. Game ini terbilang sangat susah dan banyak orang yang dibuat kesal olehnya. Sudah begitu susah untuk naik ke puncak tertinggi, sekali jatuh harus mengulang dari bawah. Satu hal yang menambah kekesalan para pemain bahwa dalam game ini tidak ada checkpoint atau save point. Sahabat Tentacle, itulah beberapa game paling menguji kesabaran. Walaupun game tersebut dikatakan bisa membuat emosi seseorang, namun tidak jarang, game tersebut juga mengundang gelak tawa saat para pemain memainkan game tersebut. Sampai jumpa di video Tentacle berikutnya.